kali ini datang ada 5 buah paket ya ini yang pertama cukup besar dan ini adalah halaman kami ini datang dari ngawi ya dari atik nurul hidayati kemudian berikutnya ini dari firman di Bekasi kemudian yang ini datang dari ini Ahmad Duyono dari Cepu dan berikutnya ini datang dari Dodi Hartono dari Tabalong kemudian datang dari kawan di Jawa Tengah Oke kan kita buka dulu paketnya mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perfect ini selamat menikmati selamat menikmati sudah kita buka semua paketnya ada 12345 ini ini yang pertama 750 bersama dengan besinya dari alik dari ngawi berikutnya ini Yamaha A2000 ini dari Dodi dari Tabalong yang ini dari kawan di Sekarang satunya ini dari bapak-bapak di Cepu ya Duiroh satunya ini dari kawan di Jogja Oke kan kita perbaiki mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki semuanya Oke sudah kita pasang ini MKS dan ini mainboardnya dari kawan di Cepu ya Oke kita coba dulu apakah seperti yang diceritakan apakah seperti yang diceritakan tadi mainboard sama MKS sudah kita pasang sekarang kita coba kita hidupkan nah untuk menghidupkan cukup di pencet sekali gitu ya kawan-kawan ya itu dia sudah muncul logo Yamaha disini namanya Ahmad Aprianto kita cek dan memang benar disini gak berbunyi ya untuk tutnya tapi tombol disini merespon dengan baik kita cek untuk dan audinya pun ternyata juga sudah berbunyi ya namun untuk tutnya ini gak ada yang bunyi sama sekali jadi positif ya kerusakan dari MKS dan dari PCB mainboardnya kan di mainboard pun kemarin ada masalah katanya gak bisa membaca USB flashdisk ya disini saya sediakan ada tiga buah flashdisk semuanya ini kondisinya normal ya sering saya pakai soalnya kita coba ini yang 8GB saya pasang nah itu dia the connected USB device is not responding nah kalau muncul seperti ini ini bisa dipastikan kita nggak bisa membaca flashdisk ya flashdisk masih nggak terbaca seperti ini oke kita coba saya ganti pakai flashdisk saya yang satunya saya pasang nah kan responnya sama the connected USB device is not responding ya sama nggak bisa terbaca disini oke kita lepas saya ganti menggunakan ini ini Toshiba yang 8GB saya pasang disini nah sama ya USB tidak terbaca nah ini adalah style yang ada di mainboard namun nggak bisa kita apapakan ya hanya bisa tombol start ini oke ini sudah kita lepas ya untuk IC nya nah ini dia kawan ini kita mau ganti ini kita pasang disini dan ini adalah IC yang yang baru disini ya oke kita pasang dulu nanti silahkan disimak sampai selesai untuk hasilnya oke ini kita sudah selesai memasang IC nya ini saatnya kita coba kita kita pasang di keyboard yang mudah-mudahan langsung berhasil dan setelah perbaikan ini saatnya kita coba lagi ini mainboard kiriman dari Bapak Ahmad Duwiono dari Cepungu saya tekan tombol powernya kawan itu dia sudah muncul logo Yamaha SR750 ini owner nya Ahmad Aprianto oke kita kemarin sudah kita perbaiki ya untuk ini MKX nya ya sekarang sudah berbunyi untuk ya sudah bunyi kemudian untuk USB nya kita coba lagi saya masih menggunakan tiga buah USB yang berbeda oke kita coba kita coba salah satu terlebih dahulu saya pasang untuk USB nya bentar langsung terlebih dahulu saya langsung terbuka kita coba kita coba nah ini ya untuk style nya kita coba nah ini juga langsung terbuka cuma ini sampling nya beda jadi pasti suaranya tidak sesuai ya oke kita lepas flashdisk nya saya taruh saya ganti flashdisk kedua saya pakai ini Toshiba 8GB saya pasang dan juga langsung terdeteksi dengan baik dan ini adalah file yang ada di dalam flashdisk warna putih atau Toshiba punya saya kita coba ini dia salah satu song ya kita acak aja oke kawan langsung terbaca tampaknya untuk flashdisk ini saya stop saya ganti flashdisk saya yang satunya ini sandisk yang ukurannya 16GB terbaca oke kita pasang dulu dan langsung terbaca dengan baik kita cek untuk ini dia ada disini ya kita coba mainkan audio ini cuma ada satu tampaknya tadi ya audio audio file kalian kita coba ini ya apa isinya saya play oke oke kawan untuk memperbaiki sebuah mainboard kita butuh waktu yang tidak sebentar terima kasih kepercayaannya kepada kawan-kawan yang sudah servisi tempat kami terima kasih yang sudah sabar mengantri ini karena memang akhir-akhir ini banyak sekali yang masuk ditempatkan yang jelas kalau ada masalah di keyboard pastikan dipercayakan kepada yang sudah terbiasa menangani jangan sampai kawan-kawan menyesal di belakang karena sudah salah penanganan sebelumnya yang berakibat mainboard tidak bisa terselamatkan tidak satu dua yang sekiranya itu oh ya seperti meremehkan gitu namun berakhir dengan penyesalan untuk meningkat durasi video biar tidak terlalu lama untuk perekaman kita akhirnya sampai disini dulu sampai ketemu di video selanjutnya dan salam dari NAC Musik pacitan